assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di gubondara channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya pada video yang sebelum ini mohon maaf ya karena saya ngedipnya agak terburu-buru tadi karena sudah mau mahrib saya tidak perhatikan suaranya ya volume suaranya karena ada beberapa video yang saya sambung ternyata dari 10 menit koma 40 suaranya hilang jadi kali ini saya akan kembali sedikit mengulang masalah katurangan merpati yang diminta oleh mas agam al-afif tentang katurangan merpati ya yang bagaimana maksudnya apa gitu oh iya sambil saya tambahkan ya untuk katurangan merpati itu sebenarnya adalah ilmu titen ilmu titen dari pemain-pemain lama pemain-pemain senior kita dalam hal memilih burung dan biasanya itu burung yang dinamakan katurangan itu karena dia berbeda dengan warna bulu karena dia fokusnya ke warna bulu jadi bulu-bulu tertentu warna-warna bulu tertentu itu dijadikan sebagai satu satu pertanda bahwa burung itu punya kemampuan dan karakter yang mumpuni atau punya keistimewaan dalam video yang di video yang lalu yang sebelum ini itu pas masuk di sebenarnya di masalah penjelasan dengan salah satu katurangan merpati dengan ini ya ciri ciri rejeng ya merpati rejeng itu katurangan merpati jadi merpati rejeng akan saya tunjukkan kembali dengan contoh burung yang akan saya ambilkan sebentar lagi tunggu ya teman-teman karena saya tidak punya merpati yang rejeng maka saya ambilkan contoh merpati warna rumpung ini kalau tadi yang di video yang ini yang sebelum ini saya pakai merpati merah ya atau apa coklat kalau di daerah lainnya ini ya teman-teman dan juga mas akam al-afif kalau yang apa yang ada bulu lain disini sudah ya tadi ya sekarang tinggal kalau burung rejeng ya saya nggak punya burung rejeng saya bawakan saja sebagai gambaran kalau rejeng itu ini bulu yang pertama ini dia misal misalnya dia putih kemudian ini perumpung yang kedua yang ketiga putih lagi yang keempat perumpung yang kelima putih lagi kiri kanan itu namanya rejeng kemudian kalau dia sama putihnya putihnya misalnya di sebelah kiri 5 atau 4 disini juga sama dengan yang sebelahnya 5 atau 4 itu biasanya kalau untuk tomperang bagus dia punya keistimewaan tersendiri biasanya dia kencang dan kalau dia gandeng biasanya dia agak nakal suka nyapet-nyapet gitu ya itu untuk katurangan yang rejeng kemudian kalau dia selap selap itu biasanya putihnya cuma satu atau dua saja tapi di tengah di tengah ini juga di tengah kalau posisinya sama jumlahnya sama itu juga masih bisa dipakai kalau jumlahnya sudah beda misalnya yang satu ketiga yang satu kelima mereka juga agak ragu-ragu untuk pakai kemudian sabet kalau sabet itu di ujung sini cuma di ujung sini ya itu ada sementara orang yang mengakui bahwa burung sabet itu suka lebih ya suka lebih untuk kencangnya tapi kalau dia sabetnya cuma sebelah juga enggak bagus dia biasanya banyak buang ya dia enggak sampai bawah meetingnya kalau dia kiri kanan biasanya bisa walaupun dia tidak sebagus kalau yang kelampik sekalian atau rejeng kalau cuma sebelah itu biasanya enggak dipakai itu kebanyakan buang kemudian untuk centil-centil ini centil-centil yang di sini ya nah ini dia kalau membelah seakan-akan dua seakan-akan centil-centilnya dua itu juga enggak dipakai itu sekencang apapun nanti kalau untuk tomperang biasanya dia ngatut ngatut ikut ngatut itu ikut ke rumah musuh itu biasanya kalau enggak ya suka gimana ya sampai di rumah enggak mau turun malah muter-muter di atas rumah ya kalaupun sudah meeting nanti cuma muter-muter nungguin musuhnya sudah mentong tum begitu sebagai tanda dia sudah turun dia baru turun kemudian megan ya megan juga ada beberapa yang istimewa yang punya taturan yang bagus saya ambilkan sebagai contoh nah ini saya ambilkan burung megan cuma sebagai contoh ya cuma gambaran kalau megan itu yang istimewa itu kalau ininya ini bleret kalau di sini namanya bleretnya tiga itu punya keistimewaan bisa kencang bisa kalau buat tomperang itu susah mau kalah itu bleretnya tiga ya kalau ini kan dua itu rata-rata kalau yang secara umum kebanyakan burung megan itu bleretnya cuma dua kalau yang tiga itu istimewa kemudian yang istimewa lagi kalau bleretnya bleret blank jadi ini bleretnya ini ini kan hitam tapi kalau dia merah apa hitam tapi agak merah gitu itu juga istimewa itu kuancang juga gampang diklepek gampang diklepek kencang itu kalau untuk merpati megan ya yang kaku rangganya begitu dan biasanya megan itu kalau satu kali dibuat tomperang menang itu susah sekali di kalahkan tapi kalau pertama kali dia tomperang kalah biasanya susah sekali menang itu ya untuk gatu ranggan burung yang saya ketahui nanti kalau ada lagi gatu ranggan burung yang belum saya sampaikan di video yang pertama sama yang kedua ini tolong temen-temen komen nanti akan saya buatkan lagi videonya untuk apa ya semacam review katurang apalagi ya apalagi ya kayaknya itu dulu ya yang saya ingat kalau enggak salah cuma ini tadi yang ter apa ya terganggu karena tidak ada audionya saya salah pencet mungkin tadi atau belum saya hidupkan untuk audionya kemudian saya save jadi enggak ada audionya tadi ini burung ini apa ya burung saya yang saya latih di kolong ini baru setengah ya kadang masuk kolong kadang belum tadi karena ini badannya juga belum betul-betul kondisi terima waktu diajak tinggi sekali dia enggak mau langsung turun biasanya dia dapat kelepek langsung turun tapi karena mungkin lelah sekali tadi ya lepasan terakhir tadi yang kesembilan kalau enggak salah kelapan apa kesembilan dia mungkin karena sudah terlalu lelah diajak naik tinggi sekali dia muter sempat muter tadi di atas kolong dia kalau sendiri malah ngolong kalau gandeng kadang dia tarung suka kalau enggak ngepres sekali di tali malah enggak masuk mudah-mudahan ke depannya ini nanti kalau si David stabil kolongnya oke teman-teman semoga ini bermanfaat sebagai referensi atau tambahan wawasan untuk teman-teman pemula seperti saya yang ingin mempelajari dan sedang mempelajari tentang merpati akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh